Halo semuanya, aku Can Can. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kru pembuatan film. Kalo temen-temen nonton suatu film sampe akhir, kalian pasti bakal ngeliat deretan nama-nama orang yang panjang banget. Tapi kalo nonton sampe abis ya, soalnya biasanya kalo nontonnya di laptop, waktu tulisan-tulisan ini muncul pasti langsung buru-buru mencet tombol close. Dan kalo di bioskop, banyak juga orang yang langsung keluar ruangan waktu kredit title mulai muncul. Tapi aku yakin sebenernya banyak banget orang yang penasaran. Mereka-mereka itu sebenernya kerjaannya ngapain aja. Nah, di video ini aku bakal bahas apa aja kerjaan kru film secara umum. Karena kalo mau jelasin secara detail banget, tiap kerjaannya bisa sampe besok selesai videonya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang detail kerjaannya, nanti aku bakal bikinin video-video yang lain. Kalo kita ngomongin pembuatan film yang dibayar atau komersil, kru film dibagi jadi dua, yaitu above the line dan below the line. Above the line adalah orang-orang yang dibayar dengan harga tetap sesuai dengan kesepakatan, yaitu produser, sutradara, dan penulis naskah. Sedangkan kru lain masuk di below the line, yang bayarannya bisa berubah sesuai dengan perubahan jumlah hari syuting dan produksi. Tapi, above the line dan below the line gak selalu dipake di tiap produksi. Banyak juga produksi yang bayaran seluruh krunya gak berubah, walaupun hari syutingnya berubah. Itu tadi tentang pembayaran ya. Kalo ngomongin krunya sendiri, dalam pembuatan film, kru-kru film dibagi jadi tujuh departemen. Pertama ada penulis naskah, lalu departemen produksi, departemen penyutradaraan, departemen kamera, departemen artistik, departemen suara, dan departemen pasca produksi. Kemudian, kalo untuk produksi skala besar, masing-masing departemen bakal punya subdepartemennya lagi. Pertama, kita bahas penulis naskah. Penulis naskah bertugas untuk membuat naskah, yang nantinya bakal jadi panduan untuk departemen-departemen lainnya kerja. Oleh karena itu, kerjaan penulis naskah berat banget, karena dia yang bertugas untuk bikin fondasi sebuah film. Kemudian, ada departemen produksi, Departemen produksi bertanggung jawab terhadap terwujudnya film, dan kelancaran proses pembuatannya. Dalam departemen produksi, ada eksekutif produser, produser, co-producer, associate producer, line producer, production manager, unit production manager, location manager, dan ada beberapa job desk lain untuk membantu kerjaan mereka-mereka tadi. Ada logistik, driver, production assistant, runner, dan beberapa kerjaan lainnya. Aku coba jelasin singkat apa aja yang mereka kerjain ya. Eksekutif produser adalah orang yang punya dana, dan menginvestasikan uangnya kepada suatu proyek film. Associate producer adalah orang yang menghubungkan antara eksekutif produser, dan produser. Sedangkan produser adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu film, dan bekerja dari awal banget mulai dari naskah sampai ke distribusi film. Kemudian ada co-producer. Co-producer bisa berperan sebagai associate producer, atau bisa juga membantu produser dalam bidang tertentu. Misalnya cuma promosi aja, atau cuma produksi aja. Kemudian yang penting banget ada line producer. Biasanya line producer ini adalah orang yang dihubungin paling pertama sama produser. Karena salah satu tugas line producer adalah menerjemahkan naskah ke dalam bentuk budget. Selanjutnya ada production manager dan unit production manager. Mereka adalah orang yang berhubungan dengan banyak departemen lain untuk kelancaran suatu produksi. Mereka yang ngawasin kerjaan departemen-departemen lain dari pra-produksi sampai produksi. Di banyak pembuatan film, production manager dan unit production manager biasanya digabung jadi satu. Kemudian ada juga location manager, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap lokasi syuting. Location manager dan tim yang mencari lokasi syuting harus sesuai dengan director streetman. Kemudian mereka juga yang bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut saat proses syuting. Jadi nggak cuma cari lokasi doang. Setelah itu ada juga production assistant, yang bekerja sebagai tangan kanannya produser. Logistik bertanggung jawab terhadap konsumsi suatu produksi, dan runner adalah orang yang selalu standby untuk melengkapi kebutuhan produksi. Selanjutnya, Departemen Penyutradaraan. Departemen Penyutradaraan dikepalai sama sutradara dan terdiri dari sutradara, asisten sutradara, script supervisor, casting director, dan talent coordinator. Sutradara bertanggung jawab terhadap kreatifnya suatu film. Dia yang punya visi atau gambaran filmnya bakal gimana sesuai dengan naskah, dan visinya tersebut dikomunikasiin di tahap praproduksi ke semua kru. Selanjutnya ada asisten sutradara. Asisten sutradara bukan asisten pribadinya sutradara, yang bangunin sutradara, nyiapin sarapan, ngipasin di lokasi syuting, dan bikinin kopi. Asisten sutradara atau astrada adalah kerjaan yang penting banget di pembuatan film. Dia adalah penghubung semua departemen dan sebagai jembatan departemen produksi dengan departemen penyutradaraan. Kerjaan astrada mulai dari bikin jadwal syuting sampai mastiin semua departemen kerjaannya benar. Dan dalam prosesnya, asisten sutradara bakal banyak kerjasama dengan unit production manager dalam proses pembuatan film karena kerjaan mereka saling bersinggungan. Asisten sutradara di suatu produksi biasanya ada dua. Astrada 1 kerjaannya lebih banyak di set dan astrada 2 yang tugasnya membantu sutradara 1 lebih banyak kerja di basecam. Kemudian script supervisor. Tugas script supervisor adalah menjaga kesinambungan seluruh isi frame tetap terjaga. Kalau kalian nonton video aku yang cara syuting dengan satu kamera, disitu aku ada ngebahas salah satu metode syuting yang adegannya harus diulang-ulang di tiap shotnya. Nah, script supervisor harus mastiin semua hal digambar dari satu shot ke shot selanjutnya tetap sama persis. Hal tersimpel adalah misal di shot pertama, si pemain megang sisir di tangan kanan. Nah, script supervisor harus mastiin di shot-shot selanjutnya, sisirnya bukan di tangan kiri, tapi tetap di tangan kanan. Kemudian ada casting director, yaitu orang yang bertugas untuk mencari pemain sesuai dengan visi sutradara. Kemudian ada talent koordinator, yaitu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pemain selama proses pembuatan film. Selanjutnya, departemen kamera. Departemen yang kalau di foto behind the scene kelihatan kayak beneran lagi syuting. Departemen kamera terdiri dari director of photography atau disingkat DOP sebagai kepala. Kemudian ada camera operator, assistant camera, clapper, giver, dan grip. Tugas director of photography adalah menerjemahkan visi sutradara ke dalam gambar yang terdiri dari framing, pencahayaan, pergerakan kamera, dan banyak hal lainnya. DOP gak cukup menguasain teknis kamera, tapi dia juga harus ngerti penceritaan untuk bisa bikin konsep visualnya. Kemudian, DOP dibantu sama assistant camera yang bertugas untuk membantu fokusing gambar dan maintaining alat. Assistant camera terdiri dari assistant camera 1 atau first assistant camera yang biasa disebut first AC. Kemudian, ada assistant camera 2 atau second AC. Selanjutnya, ada camera operator, yaitu orang yang mengoperasikan kamera. Tapi, di beberapa syutingan, camera operator adalah DOP itu sendiri. Selanjutnya, ada giver yang bekerja sama dengan DOP untuk mendesain pencahayaan suatu scene dan mengimplementasikannya di lapangan. Dalam proses syuting, giver bakal dibantu sama best boy. Kemudian, ada juga grip yang bertanggung jawab untuk alat-alat non-elektronik di Departemen Kamera. Departemen selanjutnya adalah Departemen Artistik yang terdiri dari Production Designer, Art Director, Set Designer, Set Dresser, Prop Master, Costume Designer, Hair and Makeup Artist, dan Special Effects Supervisor. Kebalikan dari anak-anak Departemen Kamera, anak-anak di Departemen Artistik, kalau di foto behind the scenes suatu film, paling nggak kelihatan kayak lagi syuting. Padahal Departemen Artistik lah yang merancang lokasi tempat syuting tersebut. Production Designer merupakan kepala Departemen Artistik yang bertugas merancang visual suatu naskah sesuai dengan visi sutradara. Mulai dari pemilihan-pemilihan properti, warna cet rumah, warna baju, atau banyak hal lainnya. Yang tentunya, bakal selalu kerjasama dengan DOP dan sutradara waktu merancang warna-warna yang bakal dipake. Kemudian, Art Director kerjaannya lebih fokus pada urusan set dan props aja, sesuai dengan yang udah dirancang sama Production Designer. Tapi untuk di Indonesia, biasanya Production Designer dan Art Director digabung jadi satu orang, dan biasa disebut Art Director. Kemudian, di Departemen Artistik, ada Set Designer yang tugasnya bantuin Art Director untuk mewujudkan set atau lokasi syuting. Lalu, Set Dresser kerjanya memutuskan barang-barang apa aja yang bakal masuk di dalam gambar. Prop Master bertugas mendata, mencari, dan mengelola props yang bakal dipake untuk syuting. Props tersebut dibeli sama orang yang disebut Runner atau Buyer. Kemudian, Costume Designer tugasnya merancang dan memilih kostum sesuai dengan kebutuhan karakter. Hair and Makeup Artist bertugas untuk menata rambut dan make up pemain yang tentunya sesuai dengan kebutuhan karakter juga. Lalu, kalau kita butuh efek khusus, misalnya hujan, bakal diurus sama temen-temen tim special effects. Kemudian, Departemen selanjutnya yang sering dianaktiriin kalau syuting adalah Departemen Suara. Departemen Suara jumlah orangnya paling dikit dibanding dengan Departemen lain. Terdiri dari Sound Record Disk dan Boom Operator. Sound Record Disk bertugas untuk memilih alat perekam yang bakal dipake, kemudian mengatur leveling, memonitor, dan merekam suara di lokasi syuting. Sedangkan Boom Operator adalah orang yang bertugas untuk memegang dan mengoperasikan Boom Mic. Setelah proses syuting selesai, kumpulan video yang kita rekam bakal diproses sama Departemen Pasca Produksi yang terdiri dari Editor, Sound Designer, Dialog Editor, Volley Artis, Sound Mixers, Music Supervisor, Colorist, dan Visual Effects Artis. Editor bertugas untuk menyusun kembali short-shot yang sudah diambil menjadi satu cerita yang utuh. Biasanya, Editor dibantu sama asisten editor untuk membantu manajemen data. Setelah cerita tersusun dan disetujui oleh produser sutradara dan editor atau biasa disebut picture lock, film bakal masuk ke proses online editing secara bersamaan antara pengeditan suara dan pewarnaan. Pengeditan suara dikepalai oleh Sound Designer yang di bawahnya terdapat dialog editor yang bertugas khusus untuk mengedit dialog biar suara dialog tiap pemain terdengar baik. Kemudian, Volley Artis yang bertugas untuk membuat efek suara di film serta Musik Supervisor yang bertugas untuk mendesain dan membuat musik bersama dengan seorang komposer. Lalu, Dialog, Volley, dan musik tadi bakal digabungin jadi satu sama Sound Mixers untuk divinalisasi. Selain suara, hasil picture lock tadi juga bakal diedit warnanya sama coloris sesuai dengan konsep warna yang udah disepakatin dengan production designer, sutradara, serta DOP. Lalu, untuk beberapa efek film dibutuhin visual efek artis untuk membuat efek-efek visual. Misalnya, langit kebelah, tanah retak, atau efek-efek simple kayak nambahin awan, ngilangin beberapa objek kecil, dan beberapa jenis kerjaan lainnya. Kru-kru film yang aku sebutin tadi belum lengkap banget. Masih banyak kru lain yang nanti bakal aku bahas lebih detail di tiap departemennya. Tapi, dengan kru-kru yang udah aku sebutin tadi, kita udah bisa banget bikin suatu film. Apalagi untuk film pendek yang sebenernya bisa dibikin cuma dengan beberapa orang aja. Semoga video ini membantu teman-teman dan bikin semangat untuk bikin film. Oke, sekian video tentang kru pembuatan film. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.